Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD Kota Sukabumi mencatat terdapat belasan bencana yang terjadi sejak awal Januari hingga akhir Februari 2023. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Nopian Rahmat Taufik menyebutkan, sedikitnya terdapat 17 bencana yang menimpa Kota Sukabumi sejak awal tahun tersebut. Dalam keterangannya, Nopian menyebutkan dari total data yang dihimpunnya, mayoritas bencana terjadi adalah tanah longsor yang menimpa rumah-rumah warga yang terdapat pada bantaran sungai. Dirinya menambahkan berdasarkan hasil pengecekan lapangan, juga ditemukan bahwa bencana terjadi diakibatkan tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Seperti masih kerapnya membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase hingga menyebabkan banjir tersebut. Dari Januari sampai Februari itu total ada 17 imbas dari segala bencana, di mana di bulan Januari yaitu ada satu kondisi imbas dari bencana itu sendiri, yaitu lokasi longsor dan 16 titip di bulan Februari. Itu dominannya terkait apa Pak Bencana? Dominannya kebanyakannya di posisi di tanah longsor, yang mengakibatkan ada tanah longsor di saluran irigasi maupun sungai, ada juga di posisi pondasian rumah yang menempel di saluran irigasi. Dari total bencana tersebut Pak ada korban jiwa nggak Pak? Untuk korban jiwa tidak ada sama sekali. Untuk bencana itu sendiri Pak, itu lebih dominan di wilayah mana Pak? Hampir merata. Merah? Hampir merata. Terutama lokasi-lokasi yang mengakibatkan program matrihal itu, kebanyakannya memang di posisi rumah-rumah yang ada di pikiran sepadan sungai atau irigasi, dan terus juga memang kondisi rumahnya itu sendiri memang pada saat itu sudah masuk di ranah rumah tidak layak bumi. Dari kota Sukabumi, Sofuen Julpikar melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih telah menonton!